Gimana tadi tulisan renesans? Oke, fokus lagi. Tanganku capek. Namaku siapa tadi? Ayolah. Hah? Apa? Ini penyiksaan. Tidur sebentar bisa kali ya. Siapa sih yang nyalain lampu? Tunggu deh, itu sinar matahari? Yap, aku pasti ketiduran tadi. Siapa itu bayangan di HPku? Nggak mungkin aku sekolah kayak gini. Belajar semalaman memang paling parah. Hah? Bau harum apa ini? Ada sesuatu di sini yang kubutuhkan sekarang. Yes! Hei, itu bukan untukmu. Kamu bergadang lagi. Demi dapat nilai. Bikin sendiri aja deh. Setoples madu segar. Mungkin aku masih punya harapan. Pertama, campur bahan-bahan dalam mangkok. Ambil satu sendok makan kopi tumbuk. Dan sedikit madu. Biarkan madu menetes dari sendok ke atas kopi tumbuk. Lalu, tambahkan sedikit air. Lalu, tambahkan sedikit air. Semua bahan harus tercampur rata. Ambil kapas dan bagi dua. Lalu, masukkan ke mangkok hati-hati. Kapas harus terendam, ya. Lalu, taruh kapas pada kantong mata. Hmm, kafein itu manjur buat mata sembab. Dan kini, tunggu. Cantik itu butuh kerja keras. Terus, aku kayak... Lily, kutelepon lagi nanti, ya. Lily, kamu ketiduran lagi di meja dapur. Apa? Matamu? Apapun yang kamu kerjakan selalu sukses. Yes. Kopi memang yang terbaik selamanya. Wah, sekarang musim panas. Artinya, ketiak harus bersih. Aduh, kebelet banget nih. Hati-hati dong kalau jalan. Betty, alismu kemana? Kena cukuran ya ini? Sumpah, gak sengaja. Taruh pisau cukurnya, Betty. Ampun. Stop. Apa? Mukaku jadi aneh nih. Coba kupikirin sebentar. Sendok ini punya lengkung sempurna. Aku bisa membentuk alis mata. Ikuti aja tepiannya. Lihat nih. Lalu tinggal diisi tengahnya. Berhasil banget. Bahkan kayak gak ada kejadian. Lihat aja sendiri. Coba kulihat. Untung kamu ahli make up, Lily. Ah, ya ampun. Nyaris banget tadi tuh. 25, 26, 27, 28. Oke, cukup sisirannya. Sekarang waktunya ngeriting. Semprot-semprot dulu sambil nunggu panas. Yuk, kita mulai. Pasti bagus. Atau gagal? Hmm, coba ku biarin lebih lama dikit deh. Hasilnya? Ya ampun. Alat ini gak panas sama sekali. Aku nyerah. Oh-oh. Sofia, rambutku. Maaf, aku gak sengaja. Cius. Tapi lihat keriting sempurna ini. Bisa sedut sisanya juga. Kamu yakin bakalan bisa sama? Wow, keren banget sih ini. Ngapain repot-repot pake pengeriting rambut lagi? Aku kayak baru dari salon. Makasih. Sekarang waktunya ngopi-ngopi cantik. Adakah cara menghabiskan liburan yang lebih baik daripada bersantai di dekat kolam? Eh, hampir lupa pake ini. Oleh sedikit aja. Dan kulitku jadi berkilau deh. Cewek-cewek suka kan yang berkilauan? Yeay. Ini bakal ku bawa kemana-mana. Oh, sinar mataharinya nyaman banget ya. Wah, lihat cewek cantik ini. Ngobrol dikit bisa lah. Eh, permisi. Sinar mataharinya kehalang nih. Wah, gak heran kamu berhenti main. Halo? Di sini ada cewek cantik lagi loh. Serius? Apa tiba-tiba aku gak kelihatan? Kok gak ada yang mau nyapa aku? Oh, sini ku beritahu rahasianya. Pertama, kamu butuh baby oil. Dan sedikit bronzer. Kerik bronzernya dengan stik es krim. Lalu masukkan ke botol minyak. Lihat kan bronzernya jatuh ke dasar. Terus, ambil glitter kosmetik. Dan langsung tuang ke dalamnya. Ini baru kilau yang kita inginkan. Tutup rapat lagi botolnya. Terus, saatnya mengocok. Cantik banget kan? Gosokkan sedikit pada kulit. Dan ini bakal menarik siapa aja. Ah, makasih ya udah berbagi. Ini minumanmu, Lily. Hah? Siapa itu? Kamu cewek tercantik yang pernah kutemui. Yap, minyak ini sukses besar. Mana sih? Aduh, sponsku rusak. Kotor banget. Ih, harus langsung dibuang. Iyuh, jangan diarahin ke mukaku ah. Gimana kalau coba pake ini? Bentuknya agak mirip sih. Coba pake alas bedaku ya. Hmm, boleh juga nih. Langsung merata di kulit. Idemu kreatif banget. Tapi ingat, jangan sampai gak sengaja kemakan ya. Tunggu sebentar lagi ya. Udah mau selesai. Oh, kok agak serem ya di sini? Apa aku pulang aja ya? Tenang, semuanya pasti baik-baik aja. Tapi berapa lama lagi? Oke, tatomu beres. Oh, dia keren banget. Oke, aku harus berani. Yuk, bisa yuk. Hey, mau dibikin gambar apa? Oh, hmm. Sebentar. Bisa bikin ini di lenganku? Oh, maaf. Enggak. Gak bisa. Kenapa? Baca tandanya. Umurmu harus 21. Maaf, yang bikin aturan bukan aku. Oh, oke deh kalau gitu. Aku pergi aja ya. Aku sebenarnya malah lega. Oke, selanjutnya siapa? Kecewa, padahal aku udah beraniin diri. Dan sekarang makeupku luntur. Kacau banget hari ini. Oke, kakak pembuat tatunya juga galak. Oh, kapan aku beli ini? Bentar, kayaknya bisa pakai ini. Pertama, bikin pola dulu. Oke, sekarang taruh di lengan, di tempat yang aku mau. Lalu tuang lem. Ratain sedikit pakai kuas. Beres. Selanjutnya, glitter. Pastiin gak ada yang kelewat. Tepuk-tepuk juga supaya rata dan halus. Kayak gini. Sekarang waktunya dibuka. Imut kan? Tinggal ditutup deh sisa glitternya. Wow, hasilnya keren parah. Ini wajib banget difoto dulu sih. Abis ini langsung upload ke Instagram. Wah, gawat. Mama dateng. Harus cepetan diapus. Tuh, gak mau ilang. Oh, halo sayang. Tolongin mama rapihin kamarmu ya. Siapa? Aku sayang mama. Fiuh, hampir aja. Ah, Brian ganteng banget. Besok dia ngajak aku jalan. Asik. Sofia. Apa? Besok aku jalan sama Brian. Aku serius? Jangan. Kenapa kok jangan? Nunjuk-nunjuk apa sih? Ya ampun. Kenapa ada jerawat segede gini? Yang sabar ya. Kamu masih cantik kok. Jangan nangis. Ah, coba aku bisa bantu. Tapi mungkin emang bisa. Coba pakai bawang putih ini deh. Bawang, taruh di jerawatmu. Sari bawang putih mengurangi peradangan lho. Besok paginya, si bandel perusak wajah bakalan hilang. Ah, tidurku nyenyak banget. Hilang beneran. Sofia. Ah, ada yang bangun tanpa jerawat nih. Wow. Triknya simpel banget. Cepetan siap-siap. Aku memang pengendali jerawat. Aku suka banget dandanin temen. Oke, beres. Ngajak deh. Wow, kamu jago banget. Hore, aku seneng kamu suka. Rambutmu mau aku atur gayanya. Aku deg-degan banget pas dia duduk di sampingku kemarin. Kamu pasti seneng banget, kan? Iya sih, tapi gugup sama takut juga. Aduh gawat kok malah gini. Panjang banget dia pasti bakal ngamuk. Ah, itu rambutku. Rambutku lumpas. Jangan pingsan, please. Minum ini dulu biar lebih seger. Ah, maafin aku. Aku emang temen paling parah. Tapi, aku punya ide lebih bagus buat nata rambutmu. Aku butuh botol soda kosong ini. Lalu, pisau andalanku. Bikin potongan yang halus. Jadi, pelan-pelan aja. Di atas ini juga. Dikit lagi. Dan, bagian atasnya lepas. Oke, sekarang siap dipakai. Mana bisa dikeriting pake itu? Tenang, rambutmu tinggal dimasukin ke sini. Sekarang tinggal pake pengering rambut. Emangnya beneran bisa? Tuh, bisa kan? Kamu pasti gak percaya. Lihat. Wow, lihat rambutku. Jadi keriting. Cantik banget. Aku suka. Aku janji gak bakal keulang lagi. Makasih banyak. Mana dia? Oh. Dia ngobrol sama Adam. Aku ikutan ah. Hai, guys. Eh, tali sepatumu lepas tuh. Wah, aku gak nyadar. Makasih. Eh, baranku. ha 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 ha. Kocang. Aduh, ya ampun. Semoga mereka gak ngeliat ini. Itu, eh, buat temanku. Emang kenapa sih? Kamu jahat. Sini ku bantu. Gak apa-apa kok. Makasih. Iya, aku ngerti. Males ah sama cowok ini. Eh, kita kan baru ngobrol. Yah. Hari ini moodku bagus. Saatnya selfie. Cahayanya juga bagus. Hmm, imut banget. Cantik. Coba liat. Lah, kenapa jadi gini? Pakai filter juga gak ketolong nih. Hah, lensa bersihin tuh penting. Majuin bibir dikit, terus senyum manis. Serius? Kok yang ini jelek juga? Mana bisa diposting? Oh, pagi. Hai, Ava. Ikutan selfie yuk. Tapi aku baru bangun. Hoci. Uh, alergi. Makasih. Hah? Kok kamu lebih keren dari aku? Kamu kan baru bangun tidur. Gak adil. Hah? Kayaknya dia kurang tidur. Parah gila, kan? Oh ya, aku jadi inget. Ya, Kevin ngajakin aku parti. Wah, seru banget. Andai aku juga diundang. Bakal seneng banget bisa joget sama dia. Boleh ikut gak? Tapi, jangan kayak gitu. Oh, aku gak punya make up. Pakai punyaku aja, Ava. Aku punya banyak kok. Saatnya transformasi. Boleh. Oke. Tapi aku punya sendiri nih. Taraaa. Oh, ini kuasku. Bagus kan? Hmm, menarik. Aku lagi suka pake pensil nih. Bikin kontur pake pensil mengubah wajahku. Meski awalnya aneh. Dahi, beres. Sekarang warna mudanya. Bagian ini penting. Kayak lukisan wajah, kan? Sekarang blendingnya nih. iya kan? Berhasil. Wah, aku mau nyoba. Di bawah tulang pipi ya? Pelan-pelan aja. Iya, di bawah mata. Tanganmu kayaknya masih kaku tuh. Sekarang diblend kan? iya. Iya. Wah. Kamu jelas butuh latihan. Kurasa tampilanku keren. Yuk. Ya udah deh, kalo gitu. Uh, semuanya basah kuyuk. Aku berantakan banget. Lihat rambutku dan make upku. Wow, hujannya bener-bener deras. Untungnya aku gak lupa bawa payung. Oh, gak adil. Astaga, kamu kenapa? Cuaca buruk ngerusak semuanya. Iya sih. Rambut kamu butuh bantuan tuh. Hei, tunggu dulu. Kayaknya aku punya ide bagus. Lihat, penggering tangan. Taruh kepalamu di sana. Ini pasti berhasil. Percaya deh. Bagus, iya kayak gitu. Biarin rambut kamu kering. Astaga, ini beneran bisa ngeringin rambut. Ya kan? Aku bilang juga apa. Aku merasa mendingan sekarang. Ngecek Instagram dulu. Ah! Oh, ada yang nelpon. Ah, imutnya. Aku jadi pengen meluk HP. Oke, boleh. Nanti ku pinjemin. Daun hitam yang ada talinya, kan? Oh, tas make upnya ditinggal di sana. ini kesempatanku. Ambil, cepat kabur. Dia di sana. ya ampun. Aku harus gerak cepat. Di mana ya? Ini dia. Pasti bakalan ampu. Oke, sip. Pasti aku makin cantik. Jangan lupa lepas kunci rambut dan digoyang-goyang. Buh, nempel di bibir. Jadi gak yakin? Jangan-jangan, belum cukup. Apa harus pakai ini juga? Yap, apa salahnya? Sedikit aja lah. Ini yang jerah. Usap pelan-pelan di bibir. Beres. Simpan lagi kuasnya. Ini kesempatanku. Oh, wow, bibirmu. Asik. Mimpiku kesampean. Hei, jangan kebanyakan ngayal. Kamu nyuri alat make-upku. Jangan kabur. Ah, dia kuat banget. Aku harus betulin make-up. Hmm, alisku bisa lebih baik. Untung ada pensil alis. Aduh, aku harus ke kelas. Gak boleh selat lagi. Hai, apa kabar? Wah, kamu harus lihat, Gepi. Kenapa sih dia? Ups, hati-hati. Bukuku. Gak apa-apa. Sini ku bantu. Ini dia. Ah, kabur. Oke, itu aneh. Apa ada yang nyelip di gigiku? Kayaknya enggak. Hei, hei, semua. Lihat nih. Wah, kayak ada dua ulet di wajahmu. Itu enggak sopan. Sorry, kayaknya aku salah kelas. Tenang, pertunjukan sudah usai. Mana Gabby? Itu dia, beruan. Sorry, kamu enggak akan percaya kejadiannya. Tampilanmu menarik. Lihat ini nih. Astaga, alisku raksasa. Sini ku bantu. Bikin garis zigzag di alismu. Lalu, tarik garis luarnya. Kamu bisa mulai mengisinya. Alis jadi terkesan lebih penuh. Lalu, pakai kuas alis biar bulunya rapi. Juga, biar bulu tetap di tempat. Nah, itu lebih baik. Gimana menurutmu? Kelihatan natural. Wah, makasih. Jangan liatin aku. Kayaknya ada yang butuh bantuan kita. Sini ku beresin. Sentuhan terakhirnya. Banyakin gonjrengnya deh. Segitu cukup lah. Saatnya siap-siap. Bawa lip gloss. Tiket bioskop. Siap berangkat. Bet nonton, ya. Tiketnya satu dong. Bet nonton, kak. Review filmnya sih bagus-bagus. Huh, syedih ini ternyata. Hmm, anjingnya kasihan. Yah, jadi mewek kan? Waduh, black upnya jadi nontur gitu. Gak bawa tisu lagi. Payah. Oke, udah mau selesai nih. Gak boleh lebay. Sampai jumpa. Hah? Ah! Kenapa? Wajahku. Maksudnya? Aduh, jadi berantakan gini sih. Kapok deh nonton di sini. Ada apa sih di dalam sana? Kocak banget. Guru itu gak tahu harus ngapain. Eh, hei semua. Dia ngomong sama kita. Terserah. Nah, tapi mereka ngerasa istimewa. Ah, aku ada ide. Sampai jumpa habis pelajaran. Dah. Enaknya jadi populer. Ah, Tunggu sampai mereka ngeliat aku. Gaby bakal suka gaya baruku. Itu dia. Eh, dia pake tindik. Aku bakal konyol tanpa itu. Aku mau pake cincin hidung. Eh, kamu tersesat. Aku mau tindik keren. Sulit dipercaya aku ngelakuin ini. Santai aja. Ada yang kamu suka? Yang ini? Yang itu. Serius? Oke, kalau kamu yakin. Ini mungkin sakit. Sebenarnya, emang sakit. Aku mulai nyesel. Aku pusing. Udah kuduga sih. Ini selalu terjadi. Yuk, kita lanjutin. Nggak mau. Nggak lagi. Ini yang keempat minggu ini. Kabur sambil nangis. Aku butuh kerjaan baru. Menakutkan. Aku masih bawa mapnya. Ups. Bentar. Aku bisa pake klip kertas. Aku bisa bikin tindik sendiri. Potong klip kertas pake tang. Terus taruh di hidungku. Tindik bebas rasa sakit. Jasmine, itu kamu. Hai. Hai. Kamu keren lho. Itu cincin hidung ya. Aku nyobain yang unik. Aku punya dua tindik baru. Aku ketagihan. Nggak bisa berhenti. Oh, hey. Dah. Lebih baik aku nyari klip kertas lagi. Cuacanya bagus banget buat ngobrol santai. Atau jalan-jalan. Kalau ceritanya bagus. Eh, nggak kerasa aja udah jalan jauh. Masih mau jalan? Au, 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 au. Susah nih buat dilewatin. Kirain. Dia deket kok. Tuh, udah kelihatan. Kirain masih jauh. Aku ke toilet bentar ya. Aku pesen dulu ya. Ribet banget pake gaun gini. Sakit apa sih? Uh, seriusan lecet gini? Perih banget, sumpah. Perlu bedak bayi nih. Kali aja nemu di sini. Mana sih? Oh, syukurlah. Bawa bedak ternyata. Pasti cepet sembuh kok. Santuy. Gaunnya cantik. Kalau paha lecet? Enggak lah. Akhirnya gak perih lagi. Emang penolongku nih? Tat buahnya, kak. Hai. Bentar, Lana. Kakimu kenapa? Tadi aku tuh panik banget. Kamu gak apa-apa, kan? Uh, pahaku udah enakan kok. Lightingnya oke juga. Pasti bakal ngetop di IG. Anglenya udah pas banget. Astaga. Ga ada orang, kan? Deketin, ah. Pasti bakal banyak yang like mobil ini. Udah kayak punyaku aja. Keren. Eh, siapa tuh? Hai, cantik. Mau kopi baru gak? Ini kan foto selfie. Payah. Weh, apaan tuh? Minggir, Nona. Mobilku mau lewat. Uh, malu-maluin banget. Oh, oh. Iya, beneran. Ih, nyangkut lagi. Lana, cowok itu. Duh, parah sih. Hah, dia gak apa-apa, kan? Udah lah, kabur aja. Hmm, masih nyangkut aja sih. Buruk dong. Lepas. Oh, leganya. Hmm, rusak suasana aja. Terima kasih telah menonton!